Setelah Si Yu menemukan orang yang mencurigakan itu, dia segera memberitahu yang lain untuk mencari, tetapi tidak membolak-balik seluruh kristal rekaman. Namun, janda permaisuri Liu berbeda. Dia melihat dua wanita yang tiba-tiba muncul di ujung, dan keduanya tidak melihat mereka memasuki toko, jadi kemungkinan besar mereka adalah orang yang dia cari. Setelah janda permaisuri meminta Si Yu untuk menyelidiki, dia memerintahkan penjaga toko untuk mengeluarkan kristal rekaman dari beberapa hari yang lalu. Setelah melihat-lihat, dia menemukan bahwa catatan dari beberapa hari yang lalu tidak memuat sosok kedua wanita tersebut. Namun, apa yang membuat janda permaisuri Liu penasaran adalah mengapa Su Kinger saat ini tidak memiliki kekuatan menakutkan yang dia miliki saat itu. Menurut laporan wanita berwajah panjang yang menangkap Sun Xiangyan, Su Kinger tidak memiliki banyak kekuatan. Dari kelihatannya, dia terluka parah, dan penggarap roh mana pun akan mampu menaklukkannya. Janda permaisuri Liu tidak tahu apa yang terjadi dengan Su Kinger, tetapi dia percaya bahwa Su Kinger saat ini pasti tidak akan mampu melawannya. Kalau tidak, dia tidak akan melarikan diri dalam kepanikan seperti itu. Kirim lebih banyak orang dan mulai pencarian menyeluruh di kota. Tidak ada yang diizinkan masuk atau keluar. Janda permaisuri Liu berkata kepada orang-orang di sampingnya. Iya pak. Pelayan itu menangkupkan tinjunya dan segera pergi. Janda permaisuri Liu, di mana orang yang kamu cari? Pada saat ini, Yi Junlang berjalan mendekat dengan senyum aneh di wajahnya sambil berkata dengan acuh-ta'acuh. Tuan Kotayi, tidak perlu khawatir. Mereka akan segera ditemukan. Janda permaisuri Liu berkata dengan acuh-ta'acuh. Apakah orang yang kamu cari benar-benar adik perempuan Putri Sianyan? Yi Junlang bertanya lagi, jika mereka benar-benar seperti yang Anda katakan, saudara perempuan junior Putri Sianyan, bolehkah saya bertanya di mana Putri Sianyan? Dia sakit, jadi dia tidak bisa datang. Oh, apakah begitu? Maka saya tidak akan mengatakannya lagi. Hanya saja saya tidak mengerti, mengapa mereka berdua tidak muncul setelah Anda membuat keributan besar. Jika mereka tahu Anda akan datang, mereka seharusnya langsung muncul, bukan? Mengapa Anda masih perlu mencari seperti ini? Yi Junlang menunjukkan ekspresi bingung. He he, Tuan Kotayi, aku harus menanyakan ini padamu. Janda permaisuri Liu mendengus, mereka ada di kota ini, tetapi mereka tidak muncul sekarang. Saya khawatir mereka dijebak oleh seseorang. Ketika Yi Junlang mendengar ini, ekspresinya sedikit berubah. Singkatnya, Tuan Kotayi tidak perlu mengkhawatirkan kami. Kami akan segera pergi begitu kami menemukan mereka. Maafkan kami karena tidak menemanimu. Janda permaisuri Liu mengabaikan Yi Junlang dan pergi. Kilatan pembunuh melintas di matanya. Jelas dia tahu bahwa suami Tuan Yi curiga. Yi Junlang berdiri di tempat yang sama, memperhatikan janda permaisuri Liu pergi. Ekspresinya sedikit berubah. Janda permaisuri Liu tidak tahu apa yang baik untuknya. Beraninya dia mencurigaimu. Kenapa dia tidak memikirkannya? Daren, kenapa kamu mengambil kedua gadis itu tanpa alasan? Petugas di samping berkata dengan marah. Itu hanya alasan dia. Yi Junlang mendengus ke dalam, abaikan dia, biarkan dia pergi. Semua orang di sini adalah laki-laki saya, saya tidak percaya dia bisa melakukan apapun di bawah pengawasan saya. Tuan kota, apa yang harus kita lakukan sekarang? Petugas bertanya dengan suara rendah. Awasi saja mereka. Jangan khawatir, mereka tidak akan bisa melakukan apapun. Kata Yi Junlang dengan tenang. Iya. Retakan. Suara rendah bergema di makam kuno yang kosong. Di kuburan yang kosong, patung terakhir juga retak terbuka dan perlahan membusuk. Su Yun duduk bersila di depan patung, menutup matanya dan diam-diam mengatur Kinya. Patung itu melepaskan Ki berwarna pelangi dalam jumlah besar. Ki itu seperti makhluk hidup, dengan cepat berkumpul ke arah pria yang duduk bersila. Energi Ki sangat mencengangkan. Seperti banyak ular roh, mereka melilit patung dan akhirnya mengalir ke dalamnya. Ki pada patung itu menjadi semakin kuat, dan patung itu menjadi semakin membusuk. Pria yang duduk bersila dipenuhi dengan energi yang menakutkan dan ganas. Ki pria itu menjadi semakin kuat, hampir mencapai puncaknya. Seperti air mendidih, air didorong keluar dari ketel dengan suhu tinggi. Gudong-gudong-gudong. Seperti suara amukan banteng atau harimau yang sedang meminum air, keempat anggota tubuh Su Yun tiba-tiba membengkak, seperti karung pasir, dengan cepat menggeliat, dan setelah beberapa saat, kembali normal. Kemudian, sejumlah besar ilusi binatang roh muncul di sekelilingnya. Sapi. Kuda. Naga. Burung Raja Wali. Ilusi mengeluarkan raungan dan jeritan. Dalam sekejap, suasana menjadi luar biasa. Ada ribuan ilusi binatang buas yang melayang di sekelilingnya. Itu adalah pemandangan yang spektakuler. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, pemandangan mistis itu akhirnya menghilang. Su Yun perlahan membuka matanya dan berdiri. Pada saat ini, matanya tidak lagi berwarna merah darah, tetapi warna kemasan yang aneh. Murid-muridnya tampaknya memiliki sepuluh ribu binatang yang menyatu, itu sangat dalam dan dalam, menyebabkan orang menjadi sangat terpana. Tuan Raja Iblis, saya harap Anda tidak akan mengecewakan kami. Patung yang membusuk mengeluarkan suara rendah namun lemah, seperti seorang lelaki tua di tahun-tahun terakhirnya berbicara dengan kekuatan terakhirnya. Junior ini pasti tidak akan mengecewakan semua orang. Su Yun menganggupkan kepalanya, pupil emasnya berangsur-angsur kembali normal. Kalau begitu, baguslah. Kita bisa tenang. Senior, Junior masih memiliki satu hal lagi yang aku tidak mengerti. Aku ingin tahu apakah Senior bisa memberitahuku. Apa lagi yang ingin kamu katakan? Junior tahu bahwa kalian semua adalah Iblis besar dari Sekte Setan Sejati saya, tetapi Junior tidak tahu mengapa kalian semua ingin meninggalkan Sekte Setan Sejati. Jika kalian semua masih berada di Sekte Setan Sejati, bukankah itu membuat Sekte Iblis Sejati bahkan lebih kuat dan lebih makmur? Mengapa mereka semua pergi? Atau mungkinkah, semuanya? Patung-patung yang ditinggalkan oleh Grid Demon sudah mengejutkan, sulit membayangkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Jika setan besar dari Sekte Setan Sejati masih ada di sini, lupakan tentang alam setan sejati, bahkan seluruh alam surga segudang akan ada di dalam tas. Tuan Raja Iblis, kami tidak mati, tetapi untuk beberapa alasan, kami tidak punya pilihan selain pergi. Suara yang datang dari patung menjadi semakin lemah, ada pun apa yang kamu minta, tidak ada gunanya kamu mendengarnya sekarang. Kamu akan mengerti di masa depan. Saat suaranya memudar, patung itu sudah benar-benar membusuk, dan tidak ada jejak kehidupan yang tersisa. Dia tidak ingin menjelaskan, tapi dia punya alasan sendiri. Suyun berdiri dengan tenang di makam kuno yang kosong, ekspresinya tenang, dan hanya menonton dengan tenang. Setelah jangka waktu yang tidak diketahui, dia akhirnya berbalik dan berjalan keluar dari makam kuno itu. Sepanjang jalan, semua patung telah membusuk, dan masing-masing dari mereka telah bertarung dengannya sebelumnya, dan setiap dari mereka seperti seorang guru, mengajarkan teknik bertarung yang berbeda kepada Suyun, memungkinkan dia untuk mengalami semua jenis ahli, dan memberinya kekayaan yang berharga. Dia berjalan selangkah demi selangkah, dan suara langkah kakinya mengetuk tanah yang dingin menyebar ke seluruh makam kuno. Ketika mereka mendekati pintu, kelegaan di pintu juga turun. Itu merangkak di tanah, seolah-olah dengan hormat mengirim Suyun pergi. Suyun langsung keluar dari pintu dan meninggalkan makam kuno itu. Saat dia keluar dari makam kuno, seolah-olah dia telah melangkah ke dunia lain dari satu dunia. Udara di luar tampak lebih murni daripada udara di dalam, meskipun ini masih merupakan alam iblis sejati. Akhirnya, dia keluar. Dia merentangkan tangannya, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan suara berderak. Salam, Tuan Raja Iblis. Ketika penggarap iblis, yang sedang menunggu di luar, melihat seseorang berjalan keluar, dia segera berlutut dan memanggil dengan suara rendah. Segera atur agar saya masuk ke kultifasi pintu tertutup. Kata Suyun. Dia masih memiliki setumpuk besar pil obat di tubuhnya yang belum dia cerna. Saat ini, budidaya pintu tertutup adalah hal yang paling penting. Bawahan ini akan segera membuat pengaturan. Tuan, apakah Anda perlu memberitahu pemimpin sekte bergigi delapan? Tidak perlu, dia sibuk berurusan dengan musuh yang datang. Waktu sangat penting, jadi aku tidak akan membiarkan dia khawatir. Bawa saja aku ke sana. Iya. Penggarap iblis mengangguk, dan segera membawa Suyun keluar dari tanah terlarang. Penggarap iblis memimpin Suyun langsung ke tempat Cigou dan pemimpin sekte berkultifasi. Setelah memberitahu penggarap iblis yang menjaga tempat itu, penggarap iblis segera merapikan sebuah gua besar untuk dibudidayakan oleh Suyun. Ada segalanya di dalam gua, pil yang bisa membantu kultifasi, formasi, alat sulap, dan sebagainya. Bahkan ada dua penggarap iblis perempuan yang diatur di luar gua untuk digunakan Suyun untuk kultifasi ganda. Namun, Suyun tidak ingin menggunakan ini, sejauh yang dia ketahui, hal-hal ini tidak banyak berguna baginya. Setelah memasuki area budidaya pintu tertutup, dia memberi perintah dan menyegel pintu masuk gua. Suyun lalu duduk bersila dan mulai mencerna. Tidak diketahui berapa banyak pil yang dia telan di makam kuno, tapi perut Suyun terisi penuh. Perutnya terkadang dingin dan terkadang panas, dan dia tersiksa sampai mati oleh energi pil. Untungnya, kultifasinya kuat sekarang, jadi dia tidak terganggu oleh faktor-faktor tersebut. Tidak diketahui berapa tingkat pil dari Great Demons, tetapi semuanya sangat efektif. Beberapa dari mereka dapat meningkatkan tulang bawaannya dan memperkuat tubuhnya, sementara yang lain dapat memperkuat pikirannya dan meningkatkan kondisi mentalnya. Hal-hal ini biasanya membutuhkan kultifasi pahit untuk memperkuat, dan pil biasa tidak dapat memberikan efek seperti itu. Harus dikatakan bahwa metode setan besar dari sekte setan sejati memang mencengangkan. Kultifasi pintu tertutup ini berlangsung selama tujuh hari penuh. Dalam tujuh hari ini, Suyun telah ditempa oleh pil-pil ini sampai tingkat yang sangat ajaib. Beberapa pil bisa membuatnya merasa sangat nyaman, tapi beberapa pil bisa membuatnya merasakan sakit yang tak tertahankan. Tujuh hari kemudian, Suyun berjalan keluar dari tempat budidaya pintu tertutup. Dengan bantuan Imperial Battle Robe dan kekuatan jiwa utama sekte tertinggi, kultifasi Suyun menunjukkan tanda-tanda akan menerobos sekali lagi, tetapi yang lebih mengejutkan adalah kinya. Pada saat ini, kinya seperti segudang ilusi, membuatnya sulit untuk dipahami. Menghitungnya, perjalanan ke makam kuno ini telah tertunda sekitar beberapa bulan, jadi dia pergi untuk melihat bagaimana keadaan Cici. Kali ini, Suyun secara alami tidak akan berdiri di samping dan menonton pertempuran dengan sekte pencarian abadi. Sekte iblis sejati akan selalu membelanya di saat bahaya, bagaimana mungkin dia tidak membalasnya. Tapi dibandingkan dengan ini, Suyun masih mengkhawatirkan satu hal, dan itu adalah masalah jiwa leluhur pedang. Sekarang dia memiliki kekuatan yang cukup, sekte pencarian abadi belum tiba, mungkin dia harus pergi ke dunia bela diri tertinggi untuk mencari jiwa leluhur pedang. Dengan kultifasinya, seharusnya tidak sulit menemukan jiwanya. Memikirkannya, Suyun berdiri dan dengan cepat berjalan keluar dari tempat budidaya pintu tertutup, menuju aula utama sekte iblis sejati. Apakah wakil pemimpin sekte ada di sini? Suyun menemukan penggarap iblis dan dengan santai bertanya. Pemimpin sekte bergigi delapan baru saja kembali dari garis depan. Dia saat ini sedang berada di aula untuk mendiskusikan berbagai hal dengan berbagai tetua. Penggarap iblis berkata, mengerti. Suyun mengangguk, dan langsung berjalan ke aula. 882. Yo, Raja Iblis telah keluar dari pengasingan. Ketika Oktagon Anisid, yang sedang berbicara dengan para tetua di aula, melihat Suyun masuk, dia langsung berdiri dan berkata sambil tersenyum. Setan-setan di aula juga berdiri, menangkupkan tinju mereka dan berkata dengan hormat, selamat datang kembali, Raja Iblis. Semuanya, duduklah. Tidak perlu berdiri dalam upacara. Suyun mengangguk. Orang-orang mengambil tempat duduk mereka. Bagaimana situasinya sekarang? Apakah ada pergerakan dari sekte pencarian abadi? Suyun duduk di kursi di samping dan bertanya. Tidak ada gerakan untuk saat ini. Oktagon Anisid menghela nafas, Aku tidak tahu apa yang sedang dilakukan sekte pencarian abadi. Semakin mereka tidak bergerak, semakin aku khawatir. Khawatir tentang apa? Tentu saja, saya khawatir mereka akan membuat langkah besar. Entah mereka tidak melakukan apa-apa, atau mereka melakukan sesuatu yang besar. Jika demikian, itu akan memusingkan. Mungkin mereka tidak berencana melakukan apapun pada sekte Iblis Sejatiku. Ini tidak mungkin. Oktagon Anisid menggelengkan kepalanya, untuk berkembang, sekte pencarian abadi sangat ingin mendapatkan sumber daya. Mereka harus menjarah di mana-mana, tetapi dunia abadi membatasi mereka. Sekarang mereka memiliki alasan, bagaimana mereka bisa menyerah begitu saja. Apa yang akan mereka lakukan? Suyun bertanya. Mungkin mereka akan pergi ke dunia abadi untuk mengundang beberapa ahli. Lagipula, sekte pencarian abadi tidak bertempur dalam pertempuran yang mereka tidak yakin akan menang. Saya yakin mereka telah memahami pergerakan sekte Iblis Sejati kita, dan mereka harus tahu bahwa kita sedang waspada. Jika mereka mempekerjakan seorang ahli, saya khawatir ahli itu akan mengambil banyak sumber daya. Jika mereka serakah, mereka tidak akan melakukan itu. Kamu benar, tapi lebih baik aman daripada menyesal. Apa rencanamu? Tentu saja, kami akan menghubungi bantuan eksternal terlebih dahulu. Alam Iblis Sejati hanya sebesar itu, dan hampir semuanya dipimpin oleh sekte Iblis Sejati, di mana Anda akan mencari bantuan dari luar. Dunia bela diri tertinggi, Su Yun mengerutkan kening dan bertanya. Meskipun orang-orang dari dunia bela diri tertinggi tidak menolak penggarap setan, tetapi mereka kurang lebih tidak ingin dikaitkan dengan penggarap setan. Jika mereka tahu bahwa kita masih harus melawan musuh, dan bahkan sampai titik meminta bala bantuan, saya khawatir mereka tidak akan peduli. Maksud saya adalah, untuk menemukan teman yang berpikiran sama. Itu tidak mungkin alam Iblis dari benua bela diri langit, kan? Su Yun bertanya. Meskipun dunia Iblis kuat di benua surga bela diri, mereka hanyalah sekelompok nobs di sini. Tentu saja tidak. Orang-orang dari alam itu tidak bisa lagi terlibat dalam urusan di sini. Bagi mereka, kita bisa dibilang dewa. Lalu kemana kamu berencana untuk pergi? He he, tentu saja itu adalah true evil realm. Dia tertawa. Alam jahat sejati. Su Yun sedikit terkejut. Itu benar, karena ada alam Iblis sejati, bagaimana mungkin tidak ada alam jahat sejati? Dia tidak tahu apakah ada sekte pedang jahat sejati di alam jahat sejati. Aku telah mengirim dua Iblis sebagai utusan ke sekte pedang jahat di alam jahat sejati untuk berbicara dengan pemimpin sekte. Jika ini berhasil, sekte pencarian abadi tidak akan cocok untuk mereka. Dia tertawa. Apa? Apakah memang ada sekte pedang jahat? Su Yun tertegun. Dia berpikir tentang pemimpin sekte pedang jahat Chen Tianxie, Chen Yi Yun dan yang lainnya yang dia temui di alam jahat. Dia bertanya-tanya bagaimana keadaan mereka sekarang. Apakah sekte pedang jahat di alam jahat terkait dengan sekte pedang jahat di alam jahat sejati? Tapi saya belum pernah mendengar mereka menyebutkannya sebelumnya. Nama mereka sama, jadi pasti ada hubungannya. Baiklah, mari kita tidak membicarakan ini lagi. Mari kita bicarakan tentang Anda, Tuan Raja Iblis. Apakah Anda memiliki pertemuan kebetulan di makam kuno? Cepat dan beritahu kami. Saat ini, Oktegon Anisid mengubah topik pembicaraan dan berkata sambil tersenyum. Begitu dia mengatakan itu, para tetua di sekitarnya langsung menjadi bersemangat. Mereka semua menajamkan telinga mereka dan menatapnya dengan mata berbinar. Di tempat seperti makam kuno, hanya Raja Iblis yang bisa masuk. Di dalam, ada harta karun yang ditinggalkan oleh leluhur sekte Iblis sejati, dan tidak ada yang tahu seperti apa bentuknya. Lagi pula, hampir tidak ada yang pernah masuk sebelumnya, jadi mereka tentu saja sangat penasaran. Melihat itu, Su Yun tidak menyembunyikan apapun, dan dengan sedikit senyuman, dia menceritakan semua yang telah terjadi padanya. Ketika orang banyak mendengar ini, mereka berteriak kaget dan menghela nafas. Mereka semua memiliki ekspresi yang kaya di wajah mereka. Bahkan Oktegon Anisid dikejutkan oleh kata-kata Su Yun, dan baru tersadar setelah beberapa saat, jadi maksudmu, Raja Iblis, kamu telah mendapatkan warisan dari seratus Iblis besar. Daripada mengatakan itu warisan, itu lebih seperti hadiah. Lagi pula, Raja Iblis Raja hanya memperoleh beberapa item dan tidak mendapatkan seni absolut mereka. Kata-kata Penatua ketiga salah. Oktegon Anisid menggelengkan kepalanya, yang disebut warisan bukanlah hadiah, tapi misi. Ekspresinya menjadi serius, alasan mengapa Iblis besar hanya mengizinkan Raja Iblis memasuki makam kuno adalah karena dia berharap Raja Iblis dapat mengambil alih misi mereka dan melindungi sekte Iblis sejati kita. Misi? Ya. Dia berbalik, menatap Suyun, dan berkata dengan serius, jadi, di sini, saya harap Tuan Raja Iblis akan memenuhi harapan para senior dan melindungi sekte Iblis sejati kita sampai Raja Iblis berikutnya muncul. Suyun menatap Oktegon Anisid, dan menganggup dengan serius, tetapi tidak mengatakan sepatah katapun. Oh benar, Tuan Raja Iblis, kebetulan Anda ada di sini. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Anda. Oktegon Anisid tiba-tiba berkata sambil tersenyum. Apa itu? Ini tentang dunia bela diri tertinggi. Ini bukan masalah yang sulit, itu hanya tugas. Oktegon Anisid berbalik dan duduk di kursi. Dia menyilangkan kakinya dan berkata, Saya menerima berita bahwa dua makhluk abadi turun dari dunia abadi dan memasuki pulau abadi bulan ungu. Saya tidak tahu apakah masalah ini ada hubungannya dengan sekte pencarian abadi, karena jalan darah Iblis dapat mengarah ke alam Iblis sejati. Jika masalah dengan sekte pencarian abadi ini menarik perhatian kekuatan lain di dunia abadi, maka alam Iblis sejati saya akan berada dalam bahaya. Apakah menurutmu kerajaan abadi Ziyue akan ikut campur dalam masalah ini? Saya tidak yakin, jadi saya harap Anda dapat menggunakan nama sekte Iblis sejati untuk pergi ke kerajaan Ziyue dan mencari tahu siapa yang abadi. Dan apa yang dilakukan kerajaan Ziyue, Sai, saya awalnya ingin mengirim saudara biasa, tetapi saya percaya bahwa jika mereka pergi, mereka pasti akan dibunuh oleh yang abadi. Tetapi Anda berbeda, Anda adalah Raja Iblis, kekuatan Anda tidak dapat diremehkan, tidak mungkin bagi yang abadi untuk membunuhmu. Kamu bisa melarikan diri, mereka mungkin akan mati bahkan sebelum mereka mendekat. Jadi aku hanya bisa merepotkanmu. Oktagon Anisid berkata tanpa daya. Menghadapi yang abadi, bahkan jika para tetua ini dikirim, akan sulit untuk berurusan dengannya. Hanya Suyun, yang memiliki benda suci, yang akan selamat. Selain itu, dia adalah Raja Iblis dari sekte Iblis sejati. Bahkan jika yang abadi ingin bergerak, kerajaan Ziyue tidak akan mengizinkannya. Jika tidak, jika Raja Iblis mati di Pulau Abadi Bulan Ungu, kerajaan Ziyue tidak akan mampu menanggung akibatnya. Kapan kita berangkat? Aku sudah mengatur pengawal setan darah untuk melindungimu. Kamu bisa pergi kapan saja. Oktagon Anisid berkata, lalu mengeluarkan selembar kertas merah dan menyerahkannya kepada Suyun. Jika ada bahaya, sobek kertas ini dan itu akan segera membawamu kembali ke sekte Iblis sejati. Suyun menerima secarik kertas itu, dan merasa bahwa secarik kertas itu diliputi oleh aliran kis spasial yang tak ada habisnya. Orang-orang dari sekte setan sejati paling mahir dalam teknik spasial semacam ini, dan selembar kertas ini disempurnakan oleh ada segi delapan, jadi tentu saja luar biasa. Suyun menyimpannya di tasnya, dan berkata, kebetulan aku juga akan pergi ke dunia bela diri tertinggi, kali ini aku akan melakukannya bersama, aku akan segera berangkat. Baiklah, Oktagon Anisid mengangguk, Lord Demon Monarch, cepat pergi dan kembali. Jika sekte pencari abadi datang untuk menyerang, cepat beri tahu aku. Aku akan segera menggunakan kertas ini untuk kembali ke sekte Iblis sejati. Haha, jangan khawatir, sekte pencarian abadi tidak akan bisa tiba dengan mudah, dan bahkan jika kita melakukannya, jangan khawatir, aku sudah siap. Oktagon Anisid tertawa terbahak-bahak. Suyun meninggalkan Aula dan segera bersiap untuk pergi. Oktagon Anisid menyiapkan jembatan teleportasi ke Ultimate Martial World, dan setelah Blood Demon Guard melaporkan, sekelompok lebih dari 20 orang langsung memasuki Ultimate Martial World. Pengawal setan darah ini semuanya dipilih dengan hati-hati oleh Adas Segi Delapan, mereka semua memiliki kekuatan Kaisar Roh, dan dapat dianggap ahli top di sekte Iblis sejati. Setelah memasuki dunia bela diri tertinggi, Suyun membawa pengawal setan darah dan langsung menuju ke Pulau Abadi Bulan Ungu. Menurut legenda, dulunya gunung ini adalah jantung raksasa kuno. Kekuatan sihir raksasa ini sangat tinggi, dan kekuatan dewanya tak tertandingi. Setelah bertarung dengan binatang purba, jantungnya sudah mati, dan ia menggali jantungnya dan melemparkannya ke sini, mengubahnya menjadi gunung, sementara ia menjauh. Namun, banyak legenda dibuat oleh orang-orang, dan tidak ada dasar untuk itu. Gunung hati jahat berjarak tiga hari dari Pulau Abadi Bulan Ungu, jadi Suyun hanya bisa melakukan perjalanan siang dan malam untuk bergegas ke Pulau Abadi Bulan Ungu. Hanya setelah menyelesaikan masalah dengan Oktagon Anisit barulah dia punya waktu untuk mencari jiwa leluhur pedang. Adapun Hukian Mei dan Huairu Muyu, dia hanya bisa melakukan perjalanan ke sana. Namun, yang membuatnya penasaran adalah bahwa dalam dua hari terakhir, dia bisa mendengar banyak penggarap roh berbicara tentang Kota Fanghua dan Pulau Abadi Bulan Ungu. Siapa janda permaisuri Liu ini? Di tengah jalan, Suyun meminta pengawal setan darah di sampingnya. Aku tidak tahu. Aku tidak tahu. Saya jarang memperhatikan hal-hal dari Ultimate Martial World. Petik 2. Petik 2. Pengawal setan darah ini menghabiskan sebagian besar waktu mereka berkultivasi di sekte setan sejati, jadi mereka tidak mendapat informasi yang baik, jadi bertanya kepada mereka hanya membuang-buang waktu. Melaporkan kepada Lord Devil Lord, janda permaisuri Liu adalah ibu dari Raja Pulau Abadi Bulan Ungu. Sejak Raja jatuh sakit, negara abadi bulan ungu telah berada di bawah kendali janda permaisuri Liu. Pada saat ini, pengawal setan darah akhirnya menjawab pertanyaan Suyun. Oh. Suyun mengerutkan kening, orang-orang di jalan mengatakan bahwa janda permaisuri Liu telah memimpin sekelompok besar ahli dari Pulau Abadi Bulan Ungu untuk mengelilingi kota Fanghua. Mungkinkah dia berencana untuk mencaplok kota Fanghua dan menyerapnya sebagai bawahan pulau abadi Bulan Ungu? Meskipun Kerajaan Ziyue juga sebuah negara, itu bukanlah negara murni. Setiap orang di negara ini fokus pada kultivasi, dan kota Fanghua tidak memiliki sumber daya apapun. Selain itu, kultivasi penguasa kota-kota Fanghua tidaklah sederhana, jadi mereka tidak perlu bertarung dengan kota Fanghua. Apakah begitu? Suyun menggosok dagunya dan berpikir sejenak, lalu berkata, karena itu masalahnya, mari kita bertindak. Kita akan melakukan perjalanan ke kota Fanghua dan melihat apa yang dilakukan orang-orang dari kerajaan Ziyue. Baik tuanku. Pengawal setan darah berteriak serempak. Semua orang mempercepat langkah mereka dan terbang menuju kota Fanghua. Kecepatan semua orang tidak lambat, dan pada sore hari di hari ketiga, Suyun dan yang lainnya akhirnya tiba di dekat kota Fanghua. Namun, bahkan sebelum mereka bisa mendekati kota Fanghua, mereka sudah bisa merasakan ledakan Qi yang kuat mengalir ke arah mereka. Di kejauhan, sejumlah besar ahli negeri abadi sedang duduk bersilah. 883. Meskipun Sukinger dan Sangguan Mei yang dipisahkan, keduanya tidak berani terlalu jauh. Jika mereka terlalu jauh, jika terjadi sesuatu, mereka bahkan tidak akan bisa menjaga satu sama lain. Sangguan Mei yang diam-diam melihat sekeliling, hanya untuk melihat bahwa banyak ahli pembudidaya roh mengebor ke kerumunan. Mereka berkelok-kelok melalui kerumunan, sesekali melihat penggarap roh di sekitar mereka, dan mereka semua perempuan. Melihat ini, bagaimana mungkin Sangguan Mei yang tidak tahu apa-apa. Dari kelihatannya, mereka sedang mencari seseorang, dan mereka mungkin sudah tahu bahwa kedua gadis itu menyelinap ke dalam kerumunan. Para pembudidaya wanita di kerumunan merasa tidak nyaman dengan tatapan mereka, dan banyak dari mereka mulai mengutuk, tetapi mereka hanya mengutuk, dan tidak berani melakukan apapun, lagi pula, kekuatan pihak lain tidak sederhana. Menemukannya. Saat itu, teriakan keras datang dari kerumunan. Semua orang terkejut. Itu dia, cepat tangkap dia. Teriakan terdengar. Dalam sekejap mata, semua ahli kerajaan abadi bergegas, dan dalam sekejap mata, mereka telah menaklukkan wanita di kerumunan. Hei kamu lagi ngapain? Mengapa anda menangkap saya? Biarkan aku pergi. Biarkan aku pergi. Wanita itu berjuang dengan panik, tetapi kultivasinya tidak setinggi para ahli kerajaan abadi ini. Tidak peduli bagaimana dia melawan, dia tidak bisa melarikan diri. Huff, berhenti melawan. Ikuti kami dengan patuh, atau jangan salahkan kami karena tidak sopan. Kamu, apa yang kamu lakukan? Bawa dia pergi. Para ahli kerajaan abadi berteriak, mengabaikan kata-kata wanita itu, dan dengan paksa membawanya pergi. Pada saat yang sama, hal yang sama terjadi pada sekelompok orang lain, dan seorang wanita lain dibawa pergi. Keduanya dikawal ke utara kota, tempat permaisuri Liu berada. Melihat mereka berdua dibawa ke hadapannya, wajah muram permaisuri Liu akhirnya rileks. Kedua orang ini adalah dua wanita yang dia lihat di recording crystal. Sudah hampir sepanjang hari, dan kamu hanya membawa mereka ke sini. Haruskah saya mengatakan bahwa anda tidak berguna? Atau haruskah saya mengatakan bahwa anda bodoh? Permaisuri Liu berkata dengan acuh tak acuh. Ketika para ahli kerajaan abadi mendengar ini, mereka segera berlutut dengan satu kaki dan buru-buru berkata, kami telah gagal memenuhi harapan janda permaisuri, tolong hukum kami. Lupakan saja, pada akhirnya, kami telah membawa mereka ke sini, dan itu sudah cukup. Janda permaisuri berkata dengan acuh tak acuh, mengabaikan orang-orang ini, dan langsung berjalan menuju kedua wanita yang sedang dikawal. Di sekeliling ada penonton yang tidak tahu kebenaran. Mereka membentuk lingkaran dan memandang janda permaisuri. Mengapa mereka menangkap kedua wanita ini? Apakah mereka menyinggung janda permaisuri Liu? Janda permaisuri Liu mengamati kerumunan, alisnya berkerut dan dia memerintahkan, keluarkan mereka dari sini, atau bunuh mereka. Aku akan mengurus Tuan Yi. Ya. Para ahli dari bangsa surgawi berteriak saat mereka menyerbu ke arah kerumunan. Setelah serangkaian peringatan lisan, sebagian besar penonton telah pergi. Hanya beberapa orang sombong dan lalim yang masih tidak mau pergi, dan mereka kemudian diberi pelajaran oleh para ahli bangsa surgawi. Janda permaisuri Liu terlalu malas untuk peduli dengan orang-orang di sekitarnya. Dia berjalan tepat di depan keduanya. Namun, saat dia memantapkan dirinya, ekspresinya tiba-tiba berubah. Janda permaisuri, mengapa kamu menangkap kami? Apa kesalahan kami? Janda permaisuri, kami tidak melakukan apa-apa. Tolong biarkan kami pergi. Kami tidak menyinggungmu. Kedua gadis itu menangis dan berteriak. Namun, janda permaisuri berbalik dan memelototi para ahli bangsa surgawi saat dia berteriak. Keduanya tidak menyamarkan aura mereka. Jangan bilang kamu bahkan tidak bisa merasakan ini. Menyamarkan auraku. Para ahli dari bangsa surgawi tercengang. Mereka tidak menggunakan teknik penyamaran apapun. Mereka adalah orang yang sebenarnya, bukan sangguan Mei Yang dan yang lainnya. Kamu telah ditipu, dasar orang bodoh yang tidak berguna. Janda permaisuri Liu berteriak putus asa, cepat dan lanjutkan mencari mereka. Iya-iya. Para ahli Celestial Nation masih bingung, tidak mengerti apa yang dibicarakan janda permaisuri. Namun, janda permaisuri sudah sangat marah, jadi mereka tidak berani bertanya lagi. Mereka hanya bisa menganggup dan pergi. Setelah ahli bangsa surgawi pergi, ekspresi janda permaisuri Liu akhirnya pulih sedikit. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan kedua gadis itu. Janda permaisuri, bukankah ini keduanya yang kita cari? Bukankah recording crystal menunjukkan penampilan mereka? Seorang petugas berjalan dari belakang dan berbisik kepada janda permaisuri dengan kepalan tangan. Keduanya terlihat persis sama dengan recording crystal. Seharusnya tidak ada kesalahan. Aku masih meremehkan kedua gadis ini, kata janda permaisuri Liu dengan sungguh-sungguh. Janda permaisuri Liu berkata, mereka sudah tahu bahwa kami akan datang ke penginapan untuk menangkap mereka, dan bahkan tahu bahwa kami akan menemukan kristal rekaman untuk dilihat, jadi mereka dengan sengaja berubah menjadi penampilan orang-orang di kota Fanghua. Kami menangkap orang yang salah, kami menangkap orang yang sebenarnya, kami disesatkan. Sekarang kami telah menangkap keduanya, saya khawatir kami telah memberitahu mereka, mereka pasti menyembunyikan diri. Oh. Petugas itu mengerutkan kening, jika mereka telah mengetahui bahwa kami telah menangkap keduanya, saya khawatir mereka harus menggunakan teknik mendalam mereka lagi. Jika mereka berubah menjadi penampilan orang lain, kami akan kehilangan semua petunjuk kami, bagaimana bisa kita menemukan mereka. Saat ini, rasanya seperti mencari jarum ditumpukan jerami. Jadi bagaimana jika mereka berubah? Mereka hanya bisa berubah menjadi wanita, jika mereka berubah, Ki mereka akan lebih padat, kalian semua akan segera memulai pencarian menyeluruh, jangan biarkan gadis manapun pergi, selama mereka curiga, atau menyamarkan Ki pada mereka. Lalu tangkap mereka semua, saya lebih suka membunuh 10 ribu daripada melepaskan satu. Ya, janda permaisuri. Petugas turun untuk memberi perintah, tetapi wajah janda permaisuri tidak terlihat baik. Dia tidak pernah berpikir bahwa sangguan Mei Yang dan Su Kinger akan benar-benar berubah menjadi orang-orang di kota Fanghua untuk menipu mereka. Gadis licik, tapi, kamu tetap tidak bisa lepas dari telapak tangan permaisuri ini. Janda permaisuri diam-diam mengatupkan giginya dan berkata dengan lembut. Janda permaisuri, bisakah Anda memberitahu saya apa yang terjadi? Saat itu, sebuah suara melayang dari jauh. Janda permaisuri mengerutkan kening, tanpa menoleh, dia sudah tahu siapa itu. Tuan Kotai, apa maksudmu? Janda permaisuri berkata dengan acuh tak acuh. He he, bukankah kalian sedang mencari seseorang? Bagaimana itu bisa menangkap orang? Saya ingin tahu sebelumnya, mengapa orang yang Anda selamatkan tidak muncul ketika Anda datang untuk menyelamatkan mereka. Sepertinya, mereka bersembunyi dari kalian. Mulut Yi Junlang meringkuk menjadi senyuman aneh, menatap janda permaisuri dengan tatapan kejam. Janda permaisuri terdiam sejenak, lalu berkata, keduanya bukan orang yang saya cari, saya hanya curiga mereka tahu keberadaan orang yang saya cari, itu saja. Bukankah alasan ini terlalu dibuat-buat? Jika City Lord Yi tidak mempercayaiku, permaisuri ini tidak bisa berbuat apa-apa. Baiklah, baiklah, karena janda permaisuri mengatakan demikian, bagaimana mungkin permaisuri ini tidak mempercayaimu? Namun, saya harus menyusahkan janda permaisuri untuk menahan bawahan Anda, jangan mengamuk di sini. Mata Yi Junlang menyipit, suaranya rendah, lagi pula, kamu harus tahu wilayah siapa ini. Ekspresi janda permaisuri berubah, kemarahan melintas di matanya. Namun, dia berhasil menahannya, mendengus tapi tidak mengucapkan sepatah katapun. Mata Yi Junlang bersinar dengan senyuman, lalu dia berbalik dan pergi. Orang-orang dari Kerajaan Bulan Ungu masih menyelidiki, tetapi mereka tidak setinggi sebelumnya, tetapi orang-orang di kota masih dalam keadaan kacau. Karena kata-kata Yi Junlang, kecepatan penyelidikan melambat. Hari lain berlalu, tetapi masih belum ada tanda-tanda keberadaan mereka. Pakar Kerajaan Bulan Ungu yang bertanggung jawab atas penyelidikan, Li Suan, berjalan mendekat dan berkata kepada janda permaisuri tanpa daya, janda permaisuri, ada terlalu banyak orang di kota, dan itu sangat kacau. Kadang-kadang, orang-orang kita harus menyelidiki satu orang tiga atau empat kali, dan dengan kecepatan ini, setidaknya butuh setengah bulan untuk menyelesaikannya. Setengah bulan, apakah menurut Anda Yi Junlang akan memberi kami waktu setengah bulan? Janda permaisuri berkata dengan dingin. Tapi, selain itu, tidak ada cara lain. Janda permaisuri, kedua gadis itu, apakah mereka benar-benar masih di kota Fanghua? Kota ini dikunci, dan orang-orang di luar semuanya adalah orang kita. Jika kedua gadis itu melarikan diri, bagaimana mungkin kita tidak tahu? Mereka pasti masih di kota. Anda, kirim tiga ribu orang lagi dari luar kota untuk membantu. Janda permaisuri, kami telah mengirim lima ribu orang, Tuan Kotai sudah tidak senang, dia pasti tidak akan menyetujuinya kali ini. Kalau begitu masuklah secara diam-diam, gunakan hartamu, gunakan cara apapun yang kamu miliki, aku tidak peduli apa yang kamu lakukan, aku hanya ingin kamu menangkap kedua gadis itu dalam waktu sesingkat mungkin. Janda permaisuri Liu sangat marah. Li Suan tertekan, tetapi segera dia sepertinya memikirkan sesuatu, dan buru-buru berkata, Janda permaisuri, mungkin ada item yang dapat dengan cepat menemukan kedua gadis itu. Apa itu? Zee Chuan Xi. Li Suan buru-buru berkata, bukankah kedua gadis itu tinggal di penginapan sebelumnya? Pasti masih ada jejaki mereka di penginapan, Zee Chuan Xi dapat menggunakan ki orang lain untuk mengunci keberadaan mereka dalam jarak tertentu, kita pasti dapat menggunakan harta ini untuk menemukannya. Jika kamu tidak menyebutkannya, aku akan melupakan harta karun ini. Janda permaisuri Liu menganggukkan kepalanya dan berkata, bawakan lencana pesananku dan cepat kembali ke Pulau Abadi Bulan Ungu. Bawa harta ini dari perbendaharaan, sebelum besok, kita harus menangkap mereka berdua. Ya, Janda permaisuri. Li Suan mengambil lencana pesanan dan pergi dengan tergesa-gesa. Melihat itu, wajah tegang Janda permaisuri Liu akhirnya rileks. Dia lupa bahwa ada harta karun seperti itu, dengan harta karun ini, teknik penyamarannya tidak berguna, jika ada di sini, Su Kinger dan sangguan Mei yang tidak akan bisa bersembunyi. Saat ini, Yi Junlang sudah curiga, jadi dia harus segera menemukan mereka berdua dan segera mundur. Meski begitu, Janda permaisuri Liu tahu bahwa setiap gerakannya berada di bawah pengawasan Yi Junlang, dia bukan orang bodoh dan bisa menebak pikiran Yi Junlang. Uyue, Janda permaisuri Liu memanggil. Seorang wanita berpakaian hitam tanpa sadar muncul di kerumunan, dan berjalan keluar dengan cepat. Beritahu orang-orang di luar kota untuk bersiap, jika saya mengirim pesan, segera biarkan mereka masuk ke kota. Janda permaisuri Liu berkata dengan lembut, di kota Fanghua, jika ada yang berani menghalangi kita, bunuh mereka, jangan tunjukkan belas kasihan. Uyue mengerti. Wanita itu segera pergi. Mata Janda permaisuri Liu berkilat dengan cahaya dingin. Siapa yang tahu pertumpahan darah seperti apa yang akan terjadi di kota Fanghua? 884 Di dalam kota Fanghua, di dinding luar kedai Teh, Su Kinger dan Sangguan Mei yang memeriksa para ahli kerajaan abadi di jalanan, dan menghela napas lega. Tuan, seharusnya tidak ada masalah sekarang, mereka sudah disihir oleh kita. Su Kinger tersenyum dan berkata. Satu-satunya petunjuk bagi orang-orang kerajaan Ziyue adalah recording kristal penginapan, dan sekarang recording kristal telah kehilangan efeknya, mereka telah kehilangan semua petunjuk, dan menemukan kedua gadis itu seperti menemukan jarum ditumpukan jerami. Meskipun begitu, kita masih tidak bisa lengah. Janda permaisuri Liu memiliki basis kultivasi yang mendalam dan kerajaan Ziyue sangat kuat. Kita tidak tahu metode apa yang mereka miliki. Yang terbaik adalah menjadi hati-hati. Sangguan Mei yang berkata dengan lembut. Mendengar itu, Su Kinger terdiam sesaat, tapi tidak mengatakan apapun. Apa yang salah? Apakah Anda khawatir guru tidak dapat menyelesaikan masalah di sini? Sangguan Mei yang tersenyum, jangan khawatir, Ibu akan memiliki cara untuk menyelesaikannya. Meskipun kultivasi istana keabadian awan suci saya tidak sebaik kerajaan Ziyue, tetapi Anda harus tahu bahwa di dunia ini, apa dapat berbicara bukanlah kultivasi, tetapi kekuatan, dan kekuatan tidak sama dengan kultivasi. Su Kinger menganggup dengan patuh. Tapi saat itu, orang-orang di jalanan di luar tiba-tiba menjadi gempar. Tiba-tiba, kerudung berwarna pelangi melayang dari langit. Kerudung ini menutupi seluruh langit, dan seperti gelombang pasang, mereka dengan cepat melayang. Orang-orang di bawah berteriak kaget, dan mereka sangat terkejut. Kerudung menyelimuti mereka, menyebabkan seluruh tubuh mereka terasa gatal, sangat tidak nyaman, dan beberapa dari mereka mulai mengedarkan teknik mereka untuk melawan. Apa-apaan ini? Aku tidak bisa membubarkannya. Siapa yang merapal mantra ini? Hapus dengan cepat, sangat tidak nyaman. Berengsek. Kerumunan dipenuhi dengan kemarahan dan ketidaksenangan. Untuk apa ini? Yi Junlang yang berdiri di atas kota mengerutkan kening saat melihat kerudung. Tabir keluar dari batu berwarna-warni di tangan Li Suan, itu meluap ke langit dan dengan cepat menutupi seluruh kota Fanghua. Su Kinger dan Sangguan Mei Yang yang bersembunyi di samping kedai teh tidak terkecuali, mereka membuka mata lebar-lebar, melihat kerudung menyebar ke arah mereka, meskipun kedua gadis itu tahu bahwa kerudung itu berhubungan dengan mereka, tetapi mereka memilikinya. Tidak ada tempat bersembunyi. Segera, kasa tipis melilit kedua wanita itu, dan pada saat itu, dua sinar cahaya berwarna-warni keluar dari tubuh kedua wanita itu dan melesat ke langit. Menemukannya. Raungan serak datang dari jauh. Hampir semua ahli bangsa abadi di kota Fanghua bergegas ke sini, termasuk janda permai Suri Liu. Tidak, tidak baik. Wajah Sangguan Mei Yang menjadi pucat pasi, dia dengan cemas menarik tangan Su Kinger dan berlari keluar. Dia langsung mengerti apa itu, tapi sudah terlambat. Saat ini, kedua gadis itu seperti kura-kura di dalam toples, tidak ada tempat untuk bersembunyi. Sebelum mereka bisa keluar dari gang, mereka dikelilingi oleh beberapa ahli bangsa surgawi. Saat Sangguan Mei Yang hendak mengaktifkan tekniknya, dua rantai putih tiba-tiba terbang keluar dan mengikat kedua gadis itu dengan rat. Itu adalah senjata ajaib kultifator wanita. Dia memegang ujung rantai yang lain dengan kedua tangan dan menariknya. Dia tersenyum dan berkata, mari kita lihat di mana kamu bisa lari sekarang. Berengsek. Sangguan Mei Yang berjuang beberapa kali, tetapi tidak dapat melepaskan diri, dan sangat marah. Melihat bagaimana kedua wanita itu berperilaku, para ahli dari bangsa abadi di sekitarnya tertawa terbahak-bahak. Janda Permaisuri Saat itu, sebuah suara datang dari jauh. Janda Permaisuri Liu memimpin sekelompok besar ahli bangsa abadi dan terbang. Kerumunan secara otomatis bubar, dan semua ahli bangsa abadi membungkuk kepada Janda Permaisuri. Salam, Janda Permaisuri Janda Permaisuri Liu hanya menganggupkan kepalanya dengan santai. Setelah mendarat, dia berjalan menuju kedua gadis itu. Ketika dia mendekati kedua gadis itu, dia mengukur mereka. Dengan lambayan tangannya, teknik penyamaran pada kedua gadis itu segera dihilangkan, memperlihatkan dua wajah cantik. Senyuman di wajah orang-orang di sekitarnya membeku, dan seruan kaget terdengar. Perubahan itu bahkan lebih lucu. Janda Permaisuri memandang Sangguan Mei Yang beberapa kali, lalu pandangannya tertuju pada Sukinger. Dia dengan hati-hati mengukurnya, dari atas kepalanya sampai ke bawah kakinya, seolah dia ingin mengingat setiap bagian tubuhnya. Namun, saat dia terus mengukurnya, mata Janda Permaisuri dipenuhi dengan keterkejutan, keheranan, dan keterkejutan yang tidak dapat disembunyikan. Bawa mereka kembali. Cepat, bawa mereka berdua kembali. Janda Permaisuri diam-diam menarik nafas dalam-dalam, suaranya bergetar saat dia berteriak dengan tidak sabar. Dipahami. Para ahli dari bangsa abadi di belakangnya segera berjalan menuju kedua gadis itu, ingin membawa mereka kembali ke kerajaan Ziyue. Tetapi tepat pada saat ini, kerumunan di sekitarnya tiba-tiba bubar, diikuti oleh serangkaian langkah kaki yang teratur, tekanan di udara tiba-tiba meningkat beberapa ratus orang, menyebabkan orang tidak dapat berdiri dengan mantap. Janda Permaisuri Liu tiba-tiba terbangun dari pingsannya, dia mengangkat kepalanya dan menatap sekelilingnya, hanya untuk melihat sejumlah besar spirit cultifator terbang keluar dari kerumunan, semuanya membentuk tembok manusia, mengelilingi orang-orang kerajaan-kerajaan Ziyue dengan erat. Melihat itu, orang-orang dari bangsa abadi segera berkumpul di sekitar Janda Permaisuri, dan mengeluarkan senjata harta karun sihir mereka. Adegan itu langsung menjadi hikmat, dan gelombang niat membunuh muncul di sekitarnya. Seseorang terbang dari atas tembok kota. Dia berdiri di udara dan memandang orang-orang di bawah dengan jijik. Janda Permaisuri Liu mendengus, dan berteriak, Tuan Kotai, apa artinya ini? Aku tidak punya niat lain. Yijunlang berkata dengan acu tak acu, Saya hanya ingin tahu, saya tidak tahu siapa kedua orang ini, dan mengapa Janda Permaisuri Liu bersusah payah untuk menemukan mereka. Janda Permaisuri, Anda bukan anak kecil, dan saya juga bukan anak kecil. Mengapa Anda perlu menggunakan alasan yang hanya dipercaya oleh seorang anak kecil untuk menipu saya? Jika mereka hanya teman cucu Anda Sun Siang Yan, saya tidak berpikir Anda harus melalui begitu banyak masalah, bukan? Saat kata-kata ini jatuh, Janda Permaisuri Liu tidak mengatakan sepatah kata pun dan terdiam sepenuhnya. Apa yang kamu inginkan? Setelah beberapa lama, Janda Permaisuri Liu bertanya. Aku hanya ingin tahu identitas mereka yang sebenarnya. Bukankah aku sudah membuatnya sangat jelas? Mengapa kamu bersikeras untuk berdalih? Jika Janda Permaisuri Liu tidak mengungkapkan identitas sebenarnya dari mereka berdua hari ini, maka saya khawatir saya tidak akan dapat meninggalkan kota Fanghua. Yijunlang tertawa ringan. Apakah kota Fanghua akan berperang dengan kerajaan Si Yueku? Janda Permaisuri Liu diam-diam mendengus. Perang Yijunlang terkejut sesaat, lalu tertawa terbahak-bahak, Janda Permaisuri Liu, sepertinya kamu salah tentang satu hal, kan? Kerajaan Si Yue Anda memang sangat kuat. Lihat saja kota Fanghua hari ini, jelas bukan tandingan kerajaan Si Yue, tetapi Anda tidak mengerti. Anda juga tidak mengerti saya, Yijunlang. Saya hanya seorang serigala tunggal, menduduki kota Fanghua ini hanya untuk kultivasi. Selama saya mau, saya dapat pergi kapan saja. Tidak ada apapun di sini yang tidak dapat saya lepaskan. Yang disebut perang, tidak dapat dimulai begitu saja. Karena ketika Anda tentara kerajaan Si Yue tiba, mungkin kota Fanghua sudah menjadi kota tanpa Tuan. Kata-kata Yijunlang terus terang, meskipun kerumunan memiliki pemikiran yang berbeda, mereka semua memahami logika di baliknya. Meskipun Tuan Yi adalah Tuan Kota, dia masih seorang penggarap roh, dan penggarap roh yang merasa nyaman dengan situasinya. Dia sama sekali tidak takut dengan kerajaan Si Yue, karena dia bisa lari, 10 ribu dunia begitu besar, terlalu mudah bagi seseorang untuk bersembunyi. Aku mengerti maksudmu, tapi sepertinya kamu juga tidak mengerti kerajaan Si Yueku. Janda Permaisuri Liu mendengus, siapapun yang menjadikan kerajaan Si Yueku, si Yue musuh, bahkan jika mereka melarikan diri sampai ke ujung bumi, mereka tidak akan pernah bisa melarikan diri. Aku tidak peduli tentang itu. Yi Junlang tertawa, saya hanya peduli dengan identitas keduanya hari ini. Janda Permaisuri Liu, saya dapat berjanji kepada Anda, jika Anda bersedia dengan patuh memberitahu saya identitas mereka, saya akan membiarkan Anda membawa mereka pergi. Apakah menurutmu ratu ini akan mempercayaimu? Jika kamu tidak mau, maka kamu tidak dapat membawa mereka berdua pergi. Saya curiga mereka terkait dengan pencurian di kota Fanghua saya. Demi keamanan kota Fanghua, mereka harus tetap tinggal. Yi Junlang, apakah kamu bertekad untuk melawan ratu ini? Wajah janda Permaisuri Liu sudah menjadi gelap, gelombang niat membunuh beriak keluar. Apa maksudmu dengan melawan? Saya hanya melakukan hal-hal sesuai aturan? Jika tidak, bukankah saya, tuan kota-kota Fanghua, terlalu tidak kompeten? Yi Junlang tertawa. Dengan mengatakan itu, janda Permaisuri Liu mengerti bahwa Yi Junlang sama sekali tidak tahu malu. Tidak peduli apa yang dia katakan, Yi Junlang tidak akan peduli, dia hanya peduli tentang ini, hanya Sukinger dan Sangguan Meiyang. Janda Permaisuri tidak mengatakan apa-apa, jadi kedua belah pihak hanya bisa menemui jalan buntu. Janda Permaisuri, apa yang harus kita lakukan sekarang? Seorang petugas di samping bertanya dengan lembut. Kirim sinyal, biarkan orang-orang di luar bersiap untuk memasuki kota, kalian semua melindungiku untuk keluar, aku akan membawa kedua gadis itu kembali ke kerajaan Si Yue terlebih dahulu. Janda Permaisuri Liu berkata dengan lembut. Ya, janda Permaisuri. Petugas di samping mengangguk, mengeluarkan harta sinyal, dan melepaskannya ke langit. Seberkas cahaya ditembakkan ke langit. Melihat itu, wajah Yi Junlang berubah, niat membunuh melonjak, dia sudah memahami rencana janda Permaisuri Liu, dan berkata dengan dingin, janda Permaisuri Liu, Anda hanya bisa menyalahkan diri sendiri karena menolak bersulang hanya untuk dipaksa minum kehilangan. Kedua orang ini gadis pasti tidak biasa, jika tidak kamu tidak akan melakukan ini, karena kamu tidak mau berbicara, maka aku hanya dapat menemukan kedua gadis itu dan menginterogasi mereka sendiri. Dengan itu, Yi Junlang berteriak, lakukan, bunuh semua orang dari kerajaan Si Yue, tangkap janda Permaisuri Liu hidup-hidup, dan kamu akan diberi hadiah besar. Iya. Orang-orang di kota Fanghua berteriak keras, dan segera bergegas menuju janda Permaisuri Liu. Membunuh. Para ahli kerajaan dewa juga membalas, menyerang ke segala arah. Kedua belah pihak mulai bertarung. Mata Yi Junlang seperti obor, menatap lurus ke arah janda Permaisuri Liu, dia bergerak dan menyerang. Kedua ahli yang tiada tarannya bertarung sampai mereka mencapai awan, dan pada saat itu, teknik yang dalam menari dengan kacau di langit, dan sinar cahaya bersinar tanpa henti. Su Kinger dan Sangguan Mei yang meringkuk erat, keduanya masih dirantai, jadi sudah terlambat bagi mereka untuk pergi. Kalian berdua, cepat dan datang ke sini. Saat itu, spirit nun lady yang sedang memegang rantai tiba-tiba menarik rantai itu, menarik kedua gadis itu ke arah rumah di samping. Kedua gadis itu tidak bisa menolak, dan hanya bisa mengikuti. Namun, dong. Tepat ketika wanita rantai memasuki rumah, seluruh rumah tiba-tiba meledak, seorang penggarap roh bergegas masuk, dan dengan keras menamparkan bagian atas kepalanya. Wanita rantai itu bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi sebelum kepalanya hancur dan dia meninggal. Huh, kedua wanita ini milik tuan kota, tidak ada yang bisa menyentuh mereka. Dengan itu, pria itu meraih rantai dan berteriak, kemarilah. 885. Su Kinger terhuyung dan hampir jatuh ke tanah. Pada saat ini, dia tidak dalam kondisi yang baik, lingkungannya dipenuhi dengan key yang bergolak dan tekanan yang dipancarkan oleh spirit cultifator, tekanan tersebut membuatnya merasa sangat tidak nyaman, dan itu masih terus merangsangnya, merangsang kekuatan yang dalam. Yang akhirnya tenang dengan susah payah. Itu seperti meniupkan udara dingin ke seseorang yang sudah menderita flu. Kinger Kinger, apa kamu baik-baik saja? Tubuh halus Su Kinger berada di ambang kehancuran, dia hampir jatuh, seolah-olah dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, tetapi dengan paksa diseret oleh spirit cultifator menggunakan rantai besi. Sangguan Mei yang menyaksikan dengan kebencian dan khawatir. Guru, aku, Saat Su Kinger ingin mengatakan sesuatu, rantai besi itu mengencang lagi, dan dengan plop, dia jatuh dengan keras ke tanah. Hem. Penggarap roh yang menarik kedua gadis itu mengerutkan kening, dia menoleh untuk melihat orang-orang di belakangnya, dan ketika dia melihat Su Kinger yang jatuh ke tanah, dia segera menjadi marah, dan berteriak, cepat bangun, ikuti saya, berhentilah berpura-pura, jika tidak, jangan salahkan saya karena tidak sopan. Tapi Su Kinger saat ini tidak bisa mengumpulkan kekuatan apapun, tubuhnya sudah lemah, bagaimana dia bisa menahan siksaan semacam ini. Dia terluka dan tidak bisa berjalan lagi. Jangan memaksanya. Sangguan Mei yang segera berkata, Terluka, penggarap roh mendengus, saya melihat bahwa dia sangat bersemangat, dan dia bahkan terluka. Dengan mengatakan itu, penggarap roh berjalan mendekat dan menginjak tangan Su Kinger yang lembut dan halus. Uh. Wajah Su Kinger segera menjadi putih-pucat karena kesakitan, keringat dingin mengalir di wajahnya, mulut kecilnya sedikit terbuka, dia ingin berteriak, tetapi dia tidak memiliki banyak kekuatan, wajah kecilnya sangat tegang, jika itu adalah telapak tangan orang biasa, sudah lama hancur berkeping-keping. Hahaha, bukankah ini sangat bersemangat? Hahaha. Penggarap roh tertawa terbahak-bahak. Berhenti. Sangguan Mei yang berteriak di bagian atas paru-parunya, matanya sedikit merah, dia mengatupkan giginya dan bergegas menuju Spirit Cultivator tanpa mempedulikan hal lain. Dong. Bahkan sebelum Spirit Cultivator bisa bereaksi, dia langsung tersingkir, dan dengan flip, dia jatuh ke meja busuk di samping. Rantai besi itu juga jatuh ke tanah. Berlari. Sangguan Mei yang berlari, ingin membantu Su Kinger, tetapi tangannya sendiri terikat, jadi bagaimana dia bisa membantu Su Kinger? Bajingan. Penggarap roh tiba-tiba melompat, amarahnya melonjak ke langit, dia menatap kedua gadis itu dengan ekspresi sinis. Beraninya kau menyergapku, aku akan membuatmu berharap kau mati. Dengan itu, dia mengeluarkan pisau besar dan berjalan menuju sangguan Mei yang selangkah demi selangkah. Tuan kota hanya menginginkan kalian berdua, bukan kalian berdua dalam satu kesatuan. Saya akan memotong lengan dan kaki anda dan menggali mata anda. Mari kita lihat apakah anda masih berperilaku. Dengan itu, penggarap roh segera mengaktifkan Ki yang dalam, berkumpul di ujung pedangnya, dan dengan keras menusuk ke arah mata sangguan Mei yang. Inilah yang dia maksud ketika dia mengatakan dia akan melakukannya. Meskipun pedang itu sangat berat, di tangan orang ini, itu sangat gesit dan gesit. Ujung bilahnya tajam, dan cahaya dingin menyala. Melihat itu, mata sangguan Mei yang bergetar, tapi saat ini dia tidak bisa mengimbangi kecepatan pihak lain, apalagi menghindar. Tidak ada tempat untuk bersembunyi, dan Kinger tidak bisa membantunya. Apa aku akan mati di sini hari ini? Sangguan Mei yang menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Urusan dunia tidak dapat diprediksi. Dia tidak akan pernah berpikir bahwa dia akan mati di sini pada akhirnya. Mungkin terkadang, seseorang harus mengikuti pengaturan takdir. Ledakan. Tepat pada saat hidup dan mati itu, seberkas cahaya warna-warni tiba-tiba jatuh dari langit dan langsung mengenai tubuh Spirit Cultivator. Tubuhnya langsung diselimuti oleh cahaya, dia mengejang gila dan meraung gila. Ah! Kedua gadis itu hanya melihat bahwa tubuh orang itu membusuk dengan kecepatan yang mencengangkan. Kulit di permukaan pertama kali terbelah, lalu daging di dalamnya terkoyak. Sejumlah besar darah menyembur keluar, diikuti oleh tulang yang hancur dan organ dalam yang membusuk. Dalam sekejap mata, seluruh tubuhnya telah berubah menjadi tumpukan daging busuk, bersama jiwanya, dia telah mati total. Adegan seperti itu mengejutkan kedua gadis itu. Sangguan Mei yang segera mencondongkan tubuh ke arah Su Kinger. Dia menatap ke arah di mana cahaya itu jatuh, hatinya sangat gugup. Siapa? Siapa itu? Apakah itu anak buah janda permaisuri Liu? Saat ini, mungkin hanya anak buah janda permaisuri Liu yang akan membunuh orang ini. Tetapi pada saat ini, sebuah suara yang terdengar seperti suara alam melayang keluar. Yanger, kamu baik-baik saja. Ibu terlambat. Dengan mengatakan itu, sesosok berjalan keluar dari cahaya. Jantung sangguan Mei yang berdebar kencang, dia terkejut sesaat, lalu air mata mengalir dari matanya. Suara yang sudah lama tidak dia dengar ini tidak hanya memberinya harapan, tetapi juga emosi yang tak ada habisnya. Di dunia ini, siapapun bisa mengkhianatimu dan meninggalkanmu, tapi ada satu orang yang tidak akan pernah melakukannya, dan itu adalah ibumu. Terlepas dari apakah itu gunung pedang atau lautan api, terlepas dari apakah itu hujan peluru, dia akan tetap bergegas tanpa mempedulikan keselamatannya sendiri, hanya untuk menyelamatkanmu dari penderitaan ini. Sangguan Mei yang sudah lama melewati masa menangis, tetapi pada saat itu, dia tidak bisa menahan emosinya tidak peduli seberapa keras dia berusaha. Ibu. Sangguan Mei yang berteriak, air mata mengalir di wajahnya. Sangguan kinceng yang anggun berjalan keluar dari cahaya. Dia dengan cepat berjalan, mematahkan rantai besi dengan satu tangan, dan langsung menarik sangguan Mei yang kepelukannya, menghiburnya dengan lembut. Yanger, jangan takut, dengan ibu di sini, tidak akan terjadi apa-apa. Ibu, kamu akhirnya di sini. Yanger mengira aku tidak akan pernah melihatmu lagi. Sangguan Mei yang menangis keras, tanpa sedikitpun menyembunyikannya. Baiklah, baiklah, itu semua di masa lalu. Sangguan kinceng menepuk punggung sangguan Mei yang dan menghiburnya dengan beberapa patah kata. Setelah itu, dia memutuskan rantai besi Su Kinger, melepaskan putrinya, dan berjalan menuju Su Kinger. Setelah pemeriksaan kasar, wajah cantik sangguan kinceng pertama kali dipenuhi dengan keterkejutan, kemudian wajahnya yang cantik menjadi pucat, seolah-olah dia merasakan sesuatu yang sangat menarik. Menakutkan. Ibu, Kinger, apakah Kinger baik-baik saja? Situasinya tidak optimis. Sangguan kinceng berkata dengan lembut, dia memejamkan mata dan dengan cepat menyalurkan ledakan energi yang dalam ketubuh Su Kinger, lalu berdiri dan berkata kepada sangguan Mei yang, Yanger, situasi di sini rumit dan sangat berbahaya, cepat membawa Kinger kembali ke istana abadi awan suci, ibu akan membawa bagian belakang untukmu. Tapi, ibu, Ye Jun dan janda permaisuri Liu sedang bertarung sekarang, kita harus mengambil kesempatan ini untuk pergi, selanjutnya. Sangguan Mei yang benar-benar ingin mengatakan bahwa ibunya bukan tandingan janda permaisuri Liu dan Ye Junlang, dan bahkan keberadaan kaisar roh puncak di sini bukanlah seseorang yang dapat dengan mudah ditangani oleh sangguan kinceng. Sangat sulit untuk melakukan hal seperti itu. Jangan khawatir Nona, kali ini kami tidak akan membiarkan Anda dan Nyonya menderita kerugian apapun. Saat itu, suara lain keluar dari belakang sangguan Mei yang, sangguan Mei yang terkejut, dia menoleh untuk melihat, hanya untuk melihat dua orang mengenakan baju besi perak berjalan keluar. Itu adalah seorang pria dan seorang wanita, keduanya tampan dan cantik, pria itu tinggi dan perkasa, wanita itu halus dan indah, keduanya memegang pedang panjang di tangan mereka, aura mereka hampir tidak terdeteksi, mereka telah mencapai puncaknya. Keadaan menahan diri, tidak diketahui kultivasi apa yang mereka miliki. Kau memanggilku Nona. Sangguan Mei yang mengerutkan kening, mungkinkah kamu dikirim oleh ayahku? Itu benar, Nona memang berbakat dan cerdas. Wanita lapis baju perak itu tertawa. Ibu, ini, kamu dalam bahaya besar, jadi aku hanya bisa pergi mencari ayahmu. Sangguan kinceng menggelengkan kepalanya, dan berkata tanpa daya. Nona dan Nyonya bisa pergi dulu, kami akan membuka jalan bagi Anda untuk meninggalkan tempat ini. Tentu saja, jika Nona dan Nyonya tidak mau pergi dan ingin menonton pertunjukan, tidak apa-apa juga. Pria itu berkata, menonton pertunjukan. Meskipun sikap orang ini terhadap sangguan kinceng dan sangguan Mei yang dapat dianggap hormat, kata-katanya sangat arogan, seolah-olah orang-orang di negeri abadi Ziyue dan kota Fanghua tidak lebih dari rumput di matanya. Oh, apa kata-kata besar? Saya khawatir hanya yang abadi yang berani mengatakan kata-kata seperti itu, tetapi saya masih tidak tahu dari kekuatan mana di dunia abadi kalian berdua berasal. Pada saat ini, rumah itu langsung berubah menjadi debu, dan suara dingin terdengar. Orang yang berbicara adalah janda permaisuri Liu. Oh, apakah ini abadi? Sepertinya dia tidak berbeda dari kita. Oh benar, cara Anda berbicara mungkin berbeda. Kami suka bersikap realistis, dan Anda suka menyombongkan diri. Ini memang berbeda, berbeda. Yi Junlang juga terbang dan berkata dengan nada sarkastik. Persis seperti itu, mereka berdua berdamai. Tapi masuk akal, orang-orang dari istana abadi awan suci telah tiba, jika mereka melanjutkan pertempuran, sangguan King Cheng akan dapat mengambil keuntungan dari situasi ini dan membawa mereka berdua pergi. Janda permaisuri Liu mengetahui rahasia Su Kinger, dan mengetahui kepentingannya, jadi dia bertekad untuk merebut kembali Su Kinger. Adapun Yi Junlang, dia sedikit berbeda, dia tidak tahu pentingnya Su Kinger, tetapi melihat bagaimana janda permaisuri Liu mengabaikan segalanya, dia tidak terlalu memikirkannya, dan memutuskan untuk merebut kembali Su Kinger terlebih dahulu. Untuk dapat membuat janda permaisuri Liu begitu memperhatikannya, dia pasti akan bermanfaat. Apakah kamu menghina kami? Pria lapis baja perak itu memegang pedangnya dan melangkah maju, menatap Yi Junlang dengan tenang. Maafkan saya, saya orang yang terus terang, jika saya telah menyinggung Anda dengan cara apapun, mohon maafkan saya, tetapi sebelum itu, bolehkah saya mengajukan pertanyaan? Yi Junlang tertawa. Pertanyaan apa? Apa yang saya katakan barusan, apakah itu salah? Dia bertanya sambil tersenyum. Ketika dia mengatakan itu, itu benar-benar membuat marah pria lapis baja perak itu. Huh, orang-orang dari Ultimate Martial World benar-benar arogan. Baik, aku akan membiarkanmu merasakan kekuatan abadi. Dengan itu, pria lapis baja perak itu bergerak. Dengan lompatan, dia bergegas menuju Yi Junlang. Dia melayang ke udara dan terbang ke langit, tubuhnya melepaskan seratus ribu zang cahaya putih. Seolah-olah dewa perang telah turun, itu sangat menyelaukan, roh Ki yang menakutkan itu seperti gunung yang menekan mereka. Wajah Yi Junlang berubah. Terima kasih telah menonton!